Oke selamat berjumpa kembali di channel rahmat ping dalam tutorial kali ini kita mau belajar membuat piagam di Microsoft Office Word mudah-mudahan video ini bisa membantu dalam tutorial ini bagi Anda bagi yang pemula silahkan untuk disimak dan jangan lupa tinggal tinggalkan komentar komentar subscribe like and share nya juga dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan nah tombol lonceng ini ya ketinggalan bagi tutorial tutorial yang akan datang oke langsung saja kita ke pembahasan kita yaitu tentang pembuatan piagam di Microsoft Office Word nya seperti biasa kita langsung ke Microsoft Office Word nya buka nah seperti ini tampilannya kita buat piagam yang tipenya landscape atau tidur ya untuk merubah kertas ini supaya menjadi tidur seperti ini langkahnya kursor kita arahkan ke pike load atau layout nah ini seperti ini kita ubah tipenya nah ini nah disini ada patroid dan landscape kita pilih yang ini ya Nah akan seperti ini kita perbesar Oke Oke selanjutnya kita akan buat desain pinggirnya atau lainnya ya ini kita buat desain dengan yang ada di Microsoft itu sendiri kita tidak meng-input dari luar ya atau gambar-gambar dari luar tapi kita buat sendiri oke lanjut kita ke inset nah seperti ini kemudian kita ke sepes kemudian kita cari kotak ini dulu nah seperti ini kemudian kita tekan tekan kursor sudah berbentuk tanda plus kemudian kita tarik dengan menekon tombol shift agar sesuai nah seperti ini ya oke kemudian ini kan bisa digeser nah oke selanjutnya kita ke apa menghilangkan warna biru ini supaya transparan atau tembus dengan cara kita ke format ini kita sepes seperti biasa dino file kan nah novel setelah novel seperti ini artinya nanti di tulisannya terlihat ya kemudian warna ini kita lainnya kita akan buat merah nah ini ini untuk lain bagian lain kita buat warna merah kemudian garisnya kita buat dua ya kita buat dua Oke seperti biasa kita kesini nah ini kita besarkan yang satu Oke jangan dibuat sama ya biar agak terlalu rapi nah seperti ini kita besarkan jadi 16 fit nah ini untuk piagam sederhana kemudian selanjutnya kita hiasi yang ujung-ujung ini kita buat sendiri ya seperti ini disini nah setiap ujungnya ini bagian dalam kita buatkan sebuah apa namanya gambar kita kembali ke inset nah seperti ini kita ambil gambar apa ya ya kita bentuk seperti biasa kita buat yang enak membentuknya ke lingkaran aja ya kita tarik buat dulu oke seperti ini sebenarnya segitiga yang enaknya segitiga yang enak ngaturnya karena sudut tapi kita coba pakai lingkaran ini dulu oke kemudian biarkan warna hijau ini dulu nanti baru mau disesuaikan warna baru kita nanti rubah oke kita lanjut ke pengeditan lingkaran hingga pengeditan lingkaran ini menjadi sebuah hiasan di pojok-pojok atau di ujung-ujung kotak yang kita buat tadi oke langsung kita ke di format ini seperti biasa masuk ke edit service edit point oke kita sesuaikan kita sesuaikan kita tarik ini ya tekan seperti ini kita tarik ke ujung mudah-mudahan kita ketemu enggak nanti ya oke set kita tarik biar membentuk sudut yang ini kita tarik kita tarik kesini oke seperti ini dipaskan garisnya dulu ya Nah kemudian kita yang ujung sebelah sini kita tarik agar masuk ke ujungnya ya oke seperti ini yang ini kita buat sudut dulu kalau ini agak lama ya karena kita akan membentuk sudut dulu kalau lebih ringan nya kita pakai yang segitiga aja ya biar agak cepat segitiga sama siku-siku seperti ini nah seperti ini yaudah ini kita buang klik kanan pada mouse atau touchpad kemudian kita delete eh lepas kita delete format sepes kemana ya supaya singkat langsung kita tombol delete aja yang ada di keyboardnya nah seperti ini nah ini kita pakai yang segitiga yang lebih mudah yang lebih cepat oke kita bawa ke ujungnya kita yang di sini dulu kita buat satu dulu nanti kita perbanyak oke seperti ini kemudian kita kecilkan kemudian kita ubah bentuknya agar lebih bagus termasuk ke edit sepes edit format nah seperti ini kita tambah yang di tengah ini dengan cara klik kanan ini dengan cara klik kanan add point seperti ini nah kemudian yang ini kita tarik ke dalam oke yang ini juga kita tarik kesini ya ke ujung sini dan yang ini juga oke dan yang ini kita tarik oke oke terlalu kecil kita lebar oke seperti ini kita lepas nah kemudian kita tinggal eh membentuk eh membentuk eh merubah warna dulu kita lainnya buat warna kuning ya warna kuning eh terlihat tidak kita buat warna kuning kemudian dalamnya kita kasih warna apa kita cari dulu oh maaf yang ini oke nah seperti ini nah seperti ini kita buat warna kuning kemudian kita copy nah pada gambar ini kita tekan kanan kita klik eh perintah copy kemudian klik sembarang kita klik kanan lagi kemudian pas tekan seperti ini atau atau ini ya nah seperti ini nah kita gandakan kita gandakan yang ini kita perbesar dulu kita perbesar seperti ini kemudian yang ini kita masukkan di atas nah seperti ini kemudian kita gabungkan dengan cara seperti ini nah kalau enggak lainnya kita buat putih yang ini ya yang kecil yang dalam kita buat putih lainnya kita buat putih nah seperti ini setelah itu kita gabungkan atau kita grupkan supaya jadi satu ya nah dengan cara tekan kontrol ini ada tanda plus kemudian tekan eh gambar yang satunya nah seperti ini udah terseleksi dua kemudian kita gabungkan dengan cara klik kanan nah ini ada grup nah kita buat grup nah jadi satu jadi kita tinggal ngatur aja seperti ini ya disesuaikan oke kemudian kita kasih yang tiga sudutnya sudut lainnya seperti ini kita copy klik sembarang klik kanan paste kemudian kita buat lagi sampai tiga ya klik kanan lagi paste lagi klik kanan lagi paste lagi jadi jumlahnya ada empat ya karena kita punya empat sudut oke selanjutnya kita taruh di ujung nah kita taruh di ujung-ujung dulu nah kemudian kita balik kita tekan gambarnya kita pilih format kita ke rotasi nah kita biar berhadapan nah seperti ini nah kita tinggal taruh di sudutnya oke oke dikit lagi oke seperti ini dan yang ini juga kita rubah lagi di rotasikan seperti ini cari yang sesuai terus oh yang ini dulu yang ini kita rubah dulu nah seperti ini kita udah di sudut cuma dia nggak yang panjang ini kesini ya kita balik kita putar kita putar kita putar seperti ini nah ini yang ada lingkaran ini ini yang ini ya kita putar nah kemudian baru kita balik nah seperti ini nah seperti ini kita taruh di ujungnya oke nah kemudian ini kita putar lagi seperti sama seperti tadi nah ini yang panjang masih ke arah ini ya kita putar lagi cari cari yang pas ini ya kita sesuaikan kalau nggak bisa diputar seperti ini kita balikkan ya nah seperti ini kita balik oke taruh di sudut sudut yang dalam ya nah biar yang merah kemudian ini terlalu dalam kita keluarin nah kemudian setelah seperti ini jadi nah udah kemudian kita memasukkan text 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 ini kita jangan buat di dalam ini ya supaya lebih mudah mengaturnya artinya tidak menggunakan format text seperti ini nah itu kan kita ada di belakang nah kita menggunakan fitur tambahan berupa kotak yang bisa ditulis diisi tulisan seperti ini caranya inset kita ke sepes lagi ke ini bisa nah seperti ini bisa kita seperti ini ya nah atau kita menggunakan eh format ini nah ini nah ini bisa ini ya tapi kita pakai yang kotak ini aja yang manual oke kita tuliskan disini tulisannya adalah piagam penghargaan piagam piagam biasanya instansi dulu instansi contohnya di sekolah ya kalau kita di Lampung Barat pakai tulisan pemerintah kabupaten kalau ini yang negeri kalau yang yayasan ya tulis yayasannya pemerintah kabupaten Lampung Barat nah seperti ini pemerintah kabupaten Lampung Barat kalau sekolah langsung ke dinas pendidikan dan kebudayaan nah kemudian baru nama sekolahnya sekolah dasar SD bakti mulia bakti mulia ini nama sekolahnya kemudian enter lagi tulis alamat malam malamat nah seperti ini titik 2 jalan lintas tuka bumi ambil nomor 79 oke seperti itu aja contohnya kemudian kita sesuaikan nah kemudian kita yang bagian judul ini kita blok warna hitam tebal adanya disini seperti ini nah kemudian kita rekatkan atau kita dekatkan dengan cara kita blok ini ya blok kemudian kita buang spasinya jaraknya kemudian kita taruh tengah dulu nah seperti ini nah kita tinggal sesuaikan besar kecil hurufnya biasanya kalau yang nama sekolahnya dibesarkan besarkan ini oke kemudian yang ini kita besarkan tambah menjadi 14 14 atau sesuainya seberapa ya kemudian ini dibiarkan sudah kita kecilkan dulu ya oke nah setelah ini ini copnya masih terlihat kurang besar nah kita besarkan formnya kita buat cari yang terlihat bagus kalau pakai nyuroman 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 boleh kemudian kalau kurir kurir boleh kemudian apa ya nyuroman aja nyuroman neo di bawah neuroman gimana nah ini nah seperti ini kemudian kemudian kalau kurang besar ya kita besarkan kalau cukup segini ya nggak apa-apa cukup segini aja ini sebagai contoh nanti eh disesuaikan aja ya sesuai dengan keinginan dan pasnya tapi ini sebagai contoh aja nah kemudian kita eh hilangkan len ini len kita sesuaikan dulu biar rata rata nah seperti ini rata kanan rata kiri kemudian kalau mau dikasih logo jangan sampai ke pinggir ya umpama ini pemerintah ini kan instansi pemerintah negeri nah ini kita kasih logo disini disini ya logonya ya sesuai milik pemerintah itu sendiri tapi kita nggak kasih logo dulu ya seperti ini oke kita lennya kita modifikasi kita kasih garis bawah eh apa namanya berupa garis di bawah tulisan ini sebagai kok oke kita hilangkan kalau yang ini kita hilangkan lennya len nah seperti ini kemudian yang kedua adalah membuat membuat garis membuat garis eh yang ini ya yang bawah ini kita buat garis kita inputkan ini insert garis tekan disini sampai ke arah sini oke setelah itu kita modifikasi garisnya udah terlihat lurus kita modifikasi kita buat satu atau dua terserah kalau kok biasanya pakai dua ya kita besarkan ukurannya masih kurang kurang terlihat kita yang kecil di bawah oke seperti ini kita ganti warnanya menjadi hitam ini ada oke kemudian selanjutnya kita membuat tulisan piagam nah kita buat kotak lagi yang ini kalau nggak ketemu disini nggak muncul kita ke inset lagi ya inset seperti ini cari seperti ini nah kemudian kita buat lagi kotak seperti ini oke selanjutnya kita tulis piagam 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 penghargaan oke piagam penghargaan kemudian hmm enter ke bawah eh setelah itu kalau instansi dia ada nomernya ya nomor dikeluarkannya piagam kita kasih nomor titik 2 apalah nomor tergantung sekolah itu sendiri atau instansi itu sendiri kita isi aja ya 20 garing kosong 40 garing sekolah apa SD apa namanya garing lagi garis miring cari di keyboard ya kemudian bulan bulan 8 eh bulan 8 bulan 8 garis miring 2020 setelah itu kita enter eh kemudian kita kasih kata-kata apa ya kata-kata piagam penghargaan nomor sekian diberikan di ber di 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 ke pada jika tidak terlihat nanti kita besarkan dikitnya oke seperti ini kepada enter ke bawahnya kalau format kosong kita kasih kosong kita kasih titik-titik oke kita enter kita tulis dulu aja nanti baru kita atur ya ya gambar diberikan kepada titik-titik eh atas 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 partisip pasi dan dedikasinya sebagai peserta ini kita buat piagam apa ya peserta lomba lah lomba cerdas cermat cermat tingkat 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 apa ya kecamatan karena ini kop sekolah kita buat tingkat eh kelas 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 SD bakti mulia oke yang nah kemudian setelah itu kita titik kemudian enter ke bawah yang diselenggarakan yang diselenggarakan pada tanggal berapa terserah 12 Agustus 2020 itu ukamanya diselenggarakan 2020 oke yang bertempat di gedung SD bakti mulia terserah tempatnya ya sesuai dengan agenda itu bakti mulia oke setelah itu kata-katanya sudah tapi belum selesai ini kata-katanya kata-katanya belum selesai hmm kemudian kita tambah kata-kata apa ya hmm hmm terus bakti mulia titik ya setelah itu kita enter lagi baru kita membuat hmm instansi atau orang yang mengeluarkan piagam seperti karena ini bentuknya kegiatan berarti panitia 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 diketahui oleh kepala sekolah nah sebelah kiri kita buat kepala sekolah contohnya seperti ini men mengetahui bawahnya kepala SD B bakti bakti mulia oke enter lagi tulis namanya siapa su 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 huruf besar ya suharto namanya seperti ini seperti ini kemudian kita buat lagi di sampingnya yaitu panitianya panitianya kita tap ya ini maaf tadi belum di ini kita tap disitu ada tap nah tekan sesuaikan pasnya dimana nah disini kita tulis tanggalnya kumpama karena di sekolahan itu sendiri alamatnya di Tugu Ratu kita buat Tugu Ratu Tugu Ratu tanggal berapa ini diselenggarakan 12 Agustus taruhlah di 12-13-14-14 Agustus 2020 kemudian kita ke barisan kepala SD bakti mulia kita tekan tap lagi luruskan dengan Tugu Ratu Ketua Panitian oke kemudian kita kelurus kursor kita diarahkan ke nama suharto kita tap lagi sampai lurus ke Ketua Panitia umpamanya Ketua Osis nih Panitianya kasih nama siapa Sunandar nah seperti ini nah setelah ini kita bisa atur kita atur tulisannya yang ini kita kasih di tengah ya tengah semua coba kita kasih semua ke home ini ini format nah seperti ini nanti kita ya kalau yang ini gak pas kita atur lagi oke kita desain dulu nanti kalau yang ini gampang ya yang piagam ini kita tebalkan dengan cara ini klik nah seperti ini karena ini terjauh terlalu jauh kita dekatkan dengan cara membuang spasinya seperti ini kepadanya kita turunkan oke kemudian kita besarkan fontnya kita buat 14 oke selanjutnya diberikan kepada kemudian yang ini yang ini kita enter oke ini tidak terlihat kita tarik ke bawah nah seperti ini oke nah setelah itu kita desain ininya tulisannya piagam penghargaan ini biasanya pakai font yang ini sih bagus kita cari ya cari yang bagus apa ya kita cari aja kurang bagus kurang bagus ini cari gini aja lah biar cepat seperti ini nah kita pakai yang ini cuma ini tulisan kita buat besar di awal ya dengan cara seperti ini kita block kemudian kita pilih ini nah seperti ini kita buat yang ini nah ini kan masih terlihat kecil gak sesuai kita perbesar ukurannya oke seperti ini nomornya kita buat new roman new roman di bawah ya oh ini ada nih kalau udah pernah dipakai pasti dia keluar di atas seperti ini kemudian ininya juga kita block semua block oh iya cara nge-block adalah taruh pusur kita yang akan kita block di awal mau sampai bawah atau berapa huruf nah gini kita ke fontnya new roman teams new roman seperti ini oke udah seperti ini kemudian kita tinggal ngatur yang ini tulisannya masih ada yang ini ya kita besarkan nama instansi harus terus besar kemudian yang ini besar di awal atau namanya kapitalis as work nah seperti ini kegiatannya sudah se se itu kita kasih tanda penghubung nah seperti ini se artinya cuma seputar situ aja gak satu kelas tapi satu jenjang khusus di sekolahan SD tersebut kemudian kita sesuaikan yang ini caranya kita tambah tabnya kayaknya agak susah kalau ini ya kita buat kolom lagi aja biar enak ngaturnya ya kita buat kolom pin set lagi teks kita buat sembarang dulu nanti kita tarak nah seperti ini kita copykan yang ada disini kita pindah ya klik kanan cut atau cut nah kita tarak disini klik kanan paste paste sebelum kita rubah lagi kita ini gandakan dulu klik kanan pada kotak ini jangan pada ininya tulisannya tapi pada kotak ini klik kanan copy klik sembarang paste kan oh belum terpaste ya ini klik kanan copy kemudian kita pastikan klik sembarang paste paste oh udah gak keluar dia kita ulang copy kemudian paste nah ini oke udah jadi dua kemudian kita rubah isinya ini khusus kepala sekolah kita hapus kita hapus spasinya dulu ini kita blok yang ini tanggalnya kemudian kita enter kemudian panitiannya kita buang backspace ya kita hapus kemudian ini suharto tepetin dulu kita buang yang sunandarnya oke seperti ini kita tambah enter biar sesuai di suharto ya kita tambah enter nah seperti ini kemudian baru kita sesuaikan kolomnya nah seperti ini blok semuanya kita taruh di tengah tulisannya seperti ini oke nah kita rubah satu lagi hmm dari tuguratu ini sampai mengetahui kita hapus pakai backspace kemudian ketua panitia sampai kepala SD kita hapus kemudian dari sunandar sampai ke suharto kita hapus kita enter lagi biar terlihat jarak oke kemudian kita blok kita taruh di tengah lagi oke seperti ini nah setelah seperti ini kita tebalkan namanya dengan cara blok ini atau tombol ini ya yang sunandar pun begitu kita blok kita tebalkan oke udah seperti ini kita ini sesuaikan ya serapi mungkin nah seperti ini ini juga seperti ini remove nah kemudian kita hilangkan line ini lainnya ke format ya kemudian no outline sama seperti ini juga no outline kemudian baru kita taruh ke bawah file file nya juga kita buang ya nah tekan di kotaknya file no file nah kemudian kita geser ke bawah dan yang sunandar juga kolomnya sesuaikan asal asal gak menutupi kotak apa tulisan kemudian kita no outline nah seperti ini no outline kemudian no sepes oke kita geser ke bawah oke seperti ini sesuaikan pasnya dimana oke 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 terlihat rapi nah setelah itu kita buang line untuk tulisan piagam ini seperti biasa seperti tadi ya no outline oke nah jadi deh jadi tinggal kita merubah-rubah aja udah desain desain seperti ini kita tidak menggunakan fitur gambar dari luar ya kita murni menggunakan sepes atau fitur yang memang ada di Microsoft Office Word itu sendiri nah mengenai ukuran ini bisa apa kita atur sendiri gimana pasnya kemudian hurufnya sesuai selera tapi pada umumnya kalau tulis piagam penghargaan seperti ini mengenai kop ini bisa dirubah formatnya sesuai sekolah itu sendiri kemudian ditambah logo disini oke selanjutnya setelah di desain seperti ini tinggal kita tinggal cetak kita kita langsung kasih nama seperti disini ya seperti disini upamanya kita kasih nama siapa ya Andika And D K nah Andika ini kalau kita cetak langsung kita modip disini kita tebalkan kita tebalkan kita tebalkan seperti ini oke mau ditulis miring boleh ya ditebalkan yang ini bisa ditulis miring tapi jadi apanya tidak sesuai sudah seperti ini aja kemudian Andika Andika spasi Pratama Pratama oke oke nah seperti inilah tampilannya ini memang murni kita buat apa yang ada di word itu sendiri dan memanfaatkan fitur yang ada jadinya seperti ini kita perbesar oke seperti ini oke nah itulah cara membuat piagam penghargaan mengenai kata-kata bisa anda ubah sendiri tergantung kegiatannya itu apa nah mungkin sampai disini eh apa namanya tutorial kita mungkin kita akan bertemu kembali di lain kesempatan ya di masih di Microsoft episode tentang pembuatan apa aja nanti di Microsoft episode yang jelas bantu subscribe tonton like and share juga tanda loncengnya ya supaya channel ini berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung sampai disini dulu perjumpaan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih 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 terima kasih